Terima kasih telah menonton Keperangan Armageddon adalah peristiwa pertama sebagai permulaan dari serentetan Huruhara di akhir zaman. Pertempuran ini adalah perang penghancuran dan nuklir yang akan memusnahkan sebagian besar senjata-senjata strategi. Perang Armageddon di akhir zaman akan mengerahkan seluruh kekuatan Yahudi atau Zionis serta sekutu-sekutunya di seluruh dunia. Betapa hebatnya kelak pertempuran itu, sampai-sampai batu dan kayu ikut berkata-kata menunjukkan tempat persembunyian Yahudi. Kitab mereka sendiri juga mengatakan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum Muslim memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka. Sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu atau kayu. Kemudian batu atau kayu itu berkata, Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, ini adalah Yahudi di belakang saya. Kemadilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkor yang tidak berbuat demikian karena ia termasuk pohon Yahudi. Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda, kalian akan diperangi oleh bangsa Yahudi, lalu kalian diberi kemenangan atas mereka, sampai-sampai batu pun akan berbicara. Hai Muslim, ini seorang Yahudi di balikku, bunuhlah ia. Hadis Riwayat Bukhari Perang Armageddon merupakan perang persekutuan atau internasional, di mana kaum Muslimin dan kaum Rum atau Eropa dan Amerika tidak diragukan lagi akan menyatu menjadi satu blok. Kemudian mereka akan melawan suatu musuh yang berserikat, yang mana mereka itu belum kita ketahui. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. Suatu musuh di belakang mereka. Walaupun realita modern menunjukkan bahwa blok musuh kita tersebut adalah blok timur komunis dan sekitarnya, kemenangan akan berada di tangan kaum Muslimin. Pertemuan Strategi Dari Perang Raksasa Yang Sudah Dekat Waktunya Perang Persekutuan Internasional atau Perang Dunia yang akan segera datang, yaitu yang sedang ditunggu oleh seluruh penduduk bumi di zaman ini. Ia adalah perang politik dan agama. Ia adalah perang raksasa oleh banyak pihak yang terlibat. Ia adalah perang yang paling besar dan dahsyat dalam sejarah. Ia adalah awal dari kemusnahan. Ia adalah perang yang dimulai dengan menyeluruhnya perdamaian palsu. Sehingga orang-orang berkata, perdamaian sudah datang. Keamanan sudah datang, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Armageddon adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, yaitu Ar, yang berarti gunung atau bukit. Mageddon adalah nama dari sebuah lembah di Palestina yang mana lembah ini merupakan medan pertempuran yang akan datang tersebut, yang akan membentang dari Mageddon di utara sampai ke Edom di selatan yang berjarak sekitar 200 mil sampai ke Laut Putih di barat dan ke Bukit Mohab di timur yang berjarak 100 mil. Kawasan Armageddon di utara Israel Para ahli militer, khususnya ahli perang tempoh dulu, memandang bahwa kawasan ini merupakan sebuah tempat yang strategis, di mana setiap panglima yang berhasil menguasai kawasan ini, maka ia akan dengan mudah mematahkan setiap perlawanan musuh. Kata Armageddon adalah sebuah istilah yang sudah dikenal bagi para ahli kitab yang dapat ditemui dalam kitab-kitab suci mereka. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Bagaimana kah hukumnya menggunakan istilah atau keterangan-keterangan dari para ahli kitab? Rasulullah SAW telah bersabda, Sampaikanlah ajaran-ajaranku walaupun itu hanya satu ayat, dan berbicara lah dengan ajaran Bani Israel atau Yahudi, di mana tidak ada halangan bagi kalian. Hadis Rewet Bukhari Dan di lain hadis, Rasulullah SAW bersabda, Apabila ada ahli kitab yang berbicara tentang agama, maka janganlah langsung kamu benarkan, dan jangan pula langsung kamu dustakan. Hadis Rewet Bukhari Perkataan Para Ahli Kitab Tentang Perang Armageddon Revelation, pasal 16 ayat 16 dikatakan, dan roh-roh setan mengumpulkan sekalian tentara dunia di sebuah tempat bernama Armageddon. Injil halaman 388 penerbit Dar Asakofah, Mesir. Ronald Reagan pernah berkata, Sesungguhnya generasi ini tepatnya adalah generasi yang akan melihat Perang Armageddon, kitab ramalan dan politik. Segala sesuatu pasti akan berakhir dalam beberapa tahun, di mana akan terjadi Perang Dunia yang paling besar, yaitu Perang Armageddon atau Perang di Dataran Magedo. Kitab drama berakhirnya zaman oleh Oral Robertus dalam kitab akhir bola dunia yang paling besar oleh Holindus. Mereka mempercayai tahun 2000 adalah berakhirnya bola dunia secara final. Hancurnya bangsa Yehudi adalah satu dari sekian banyak rangkaian akan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam kitab Zakaria 8.9.13, bahwa sebagian besar bangsa Yehudi akan mati dalam Perang Armageddon dan dua per tiga dari mereka akan musnah. Sedangkan dalam kitab Zakial 12.9 disebutkan, akan berlangsung tujuh bulan sehingga rumah Israel berhasil mengubur mereka atau orang-orang mereka yang terbunuh sebelum membersihkan bumi. Perang akhir zaman ditutup dengan sebuah pertempuran maha dasyat. Lalu dimanakah kita dan generasi keturunan kita pada saat peristiwa maha dasyat itu terjadi? Akhir zaman ditandai dengan terpilihnya seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ialah Al-Mahdi. Al-Mahdi dibayat oleh sebagian kecil umat Islam di depan Kaabah. Menurut sebuah riwayat, jumlah mereka 314 orang sebagaimana jumlah pasukan Perang Badar. Al-Mahdi berlindung di Kaabah setelah dikejar-kejar pasukan Arab dari Syam yang dikenal kelompok Ash-Syufiyani. Namun Allah menenggelamkan mereka di tanah Arab. Setelah pembayatan dan penenggelaman pasukan Arab, bergabunglah pasukan berpanji hitam untuk membela Al-Mahdi. Setelah menaklukan semua kawasan di Jazirah Arab, Al-Mahdi bersama pasukannya menaklukan Persia dan Jerusalem, serta membebaskan Masjid Akso dari cengkraman Sionis Israel. Pada akhir zaman akan terjadi pertempuran mahadashat melawan bangsa Eropa yang disebut Malhamah Kubro yang terjadi di A'mal dan Daumil, sebuah kawasan di Damascus. Penenggelukan Al-Mahdi berlanjut hingga menguasai Cina, Rusia, dan India. Hal ini disebutkan dalam hadis yang artinya, tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian memerangi suku Khus dan Karman dari kalangan Azam atau non-Arab. Yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya, dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis Riwayat Bukhari Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.